Kataan berserta tim dari 33 kantah yang telah hadir di siang ini dan juga ini nampaknya baru saja ada informasi tim admin support yang baru bergabung hari ini di Jawa Barat sepertinya di Jawa Tengah juga bergabung ya Bu Kris ya untuk bisa mengikuti acara BIMTEK Analisis Resiko PTSL-PM fase 6. Selanjutnya nanti hari ini kita akan acara ini akan dibuka oleh Ibu Ses selaku Direktur PMU waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Kantor, dan Bapak Ibu Kepala Seksi SP dan jajarannya serta teman-teman PAS dan teman-teman PMU. Terima kasih atas kesempatannya hari ini kita dapat bertemu di sini ya dalam rangka ini sosialisasi analisis risiko dalam PTSL-PM fase 6. Tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Puspa bahwa acara ini diikuti oleh kantor-kantor pertanahan yang ada dalam fase 6, PTSL-PM fase 6, yaitu meliputi ada 33 kantor yang berada di dalam 3 provinsi besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada pun sama seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa latar belakang daripada ini, latar belakang daripada bintek analisis risiko ini, ini memang suatu persyaratan yang diwajibkan, di mana diwajibkan aspek safeguard dalam seluruh tahapan kegiatan PPRA. Jadi sebelum kegiatan, suatu kegiatan dimulai, maka ini bisa share itu nggak Puspa? Share screen. Maka perlu dilakukan analisis risiko terhadap lokasi yang akan dilakukan kegiatan PTSL di lokasi tersebut yang meliputi untuk aspek, meliputi risiko dari aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Hal ini dilakukan sebagai mitigasi untuk konflik sosial, sengketa tanah, dan upaya perlindungan lingkungan. Seperti yang selama ini telah dilaksanakan terhadap 7 provinsi di luar Jawa, maupun 3 provinsi yang sudah masuk pada fase 5 tahun lalu, bahwa di situ nanti seperti ditemukan tanah ulayat, bagaimana harus menghandlenya, tanah yang rawan bencana, ya, itu untuk lingkungan dan sosial budayanya. Jadi hal-hal seperti itu nanti yang akan didetilkan oleh Mbak Puspa, bagaimana untuk mengantisipasi aspek-aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola di masing-masing wilayah yang menjadi target PTSLPM fase 6. Ada pun analisis risiko, kok belum, Mbak? Belum share screennya? Belum ya, Puspa? Ini sedang, sebentar ya. Jadi analisis risiko ini memang dikelola oleh tim PMU. Hanya saja pelaksananya adalah oleh kantah masing-masing. Karena segala informasi tersebut tentu yang paling tahu adalah kantahnya. Di mana nanti para PAS akan memonitor, dari Kanduil akan memonitor pelaksanaannya, membantu pelancaran daripada pelaksanaan, pemasukan data-data analisis risiko ini. Untuk lokasi analisis risiko pada fase 6 ini, ada tadi seperti yang saya sampaikan, di mana untuk Jawa Barat sendiri ada 8 kabupaten dengan jumlah 277 desa, Jawa Tengah 11 kabupaten, 350 desa, dan Jawa Timur sebanyak 14 kabupaten dengan jumlah 388 desa. Jadi sejumlah 33 desa dan jumlah desa.